Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 Memang saya sengaja menemui Kepala Desa Kirakuhan Bapak Ahmad Kosasif Minawa izin wabak izin ya Pak ya Nah ini, akhir ini saat diberbicara Bukan kata kelola pemerintahan Tapi berbicara Kepala Desa Kirakuhan Bapak Ahmad Kosasif Sebagai apa komisaris Pembina Mengawasi sekait BUMDES Saya bisa menjelaskan Dari Garela Ya hampir di depan bibir ya Di depan bibir yang mengusuk-usuk sudah di asma Sudah di hot me Kira-kira berapa kilo Pak Dari Garela sampai Oko Kalau sampai lokasi Kurang lebih dua kiloan lah Dua kilo lebih Udah di hot me Jalan Alhamdulillah Kita sudah dipakai redidik Sekarang sampai ke Oko Jalan kita sudah Enak lah Alhamdulillah Berkat bantuan Beropun Dua dan Bukal Bupati Siar waktu itu Menganggarkan Kurang lebih Ya hampir satu miliar Untuk ke jalan Masuk dari lokasi Kita mau Sini-sini Ke Dipakai Oko Oke Jadi kalau Dianggarkan Satu miliar Satu miliar gede Tapi realisasi Tiga tersus juta Gak apa-apa Yang penting ada ya Pak ya Jadi Bapak bukan Menilai besarnya Tapi ada bukti ya Bapak Bupati Begitu care Karena mungkin Berbagai pertimbangan Oke Pak Kades Kang Ahun Kita harus pair aja Ini pembangunan mesin Ukuran berapa Pak? Ini pembangunan mesin Ukurannya 6x6 meter Cuman pinggirnya kita ini Depan Senggir itu Semua Pake Apa Disor Disor Jadi Nantinya Di Kedah Kedahara Selatan juga Ada halaman Sebesar 3 meter Atau 4 meter Kedahanya Kalau Para wisata Wisatawan Atau objek wisata OVO Itu Ini tengah Ditata Tengah ditata Terus dilakukan Repitalisasi Berbagai Berbagai Pembangunan Dan yang paling Penting itu Ada Tata kelola wisata Tata kelola wisata Oke Nah ini Ada waktu Wah ini Hebat nih Disini banyak Kata-kata Semacam Propob ya Waktu Tak bisa Diputar Apa Dijilat Apalih Di Lupin Oh dulu Oko Identis Dengan Payung Ini Sama Asepan Ya Kalau Wah ini Pak Enak Banget Apalagi Kalau Nantinya Nantinya Kedepan Sekarang Setelah Covid Menurunnya Drasif Juga Kemarin Kemarin Rata-rata Sehari Itu Kalau Pas Sabtu Minggunya Ya Ada Sekitar 300 Orang Apalagi 300 Orang Di Hari Nasional Ya Yang Kemarin Kalau Kebelakang Kita Minimal 500 Orang Ada 400 500 Orang Kalau Sebelum Covid Kalau Sekarang Ya Drasif Juga Mudah-mudahan Covid Cepat Hesang Amin Oke Jadi Kita Ini 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 Bisa Menjelaskan Ini Ini Jadi Objek Fisata Ini Tolong Ini Kondisi Wisata Oko Dan Memang Malam Hujan Ini Coba Di sini Ada Rumah Pohon Coba Lihat Di sini Ada Rumah Pohon Kemudian Ada Saung Gajebo Atau Saung Gajebo Tuga Ada WC Umum Warung Wah Ini Hebat Pak Itu Kan Kita Rencana Itu Kedepannya Bikin Lapangan Kontes Dombak Dari Pembenahan Parkir Dan Kepengen Kita Itu Di situ Ada Homestay Pemunjung Pemunjung Yang Dari Jauh Kalau Kita Misalkan Mengadakan Kontes Jabar Atau Apalagi Nasional Jadi Yang Pasti Ini Bisa Mengacu Kepada Desa Wisata Jadi Kedepannya Kanagarut Identis Dengan Dombak Ini Kontes Ketangkasan Jadi Ketangkasan Ini Seni Yang Dijual Bagaimana Dombak Mengibing Bagaimana Dombak Berplilaku Jadi Ini Yang Dijual Dan Ini Menjadi Objek Visata Tingkat Nasional Ketika Berbicara Gaut Oke Ini Sedikit Pertanyaan Jadi Objek Visata Oko Wilayah Perhutani Berapa Hektar Kemarin 1,3 Dan Sekarang Rincananya Diperlebar Menjadi 2 Hektar Kemudian Milik Atau Aset Atau Cari Tanah Bengkok Berapa Hektar Kalau Yang Dekat Pas Berdekat 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 Sekitar 6 Hektar Biar Jauh Lebih Terus Serap Karena Kita Master Plan Sudah Jadi Dengan Total Anggaran Disitu Sekitar 12 Miliar Mudah-mudahan Kedepannya Para Pengusaha Bisa Peduli Dengan Pengembangan Wisata Ini Dan Saya Berharap Kepada Para Pihak-pihak Terkait Dinas Pariwisata Kabupaten Maupun Kovinsi Juga Pusat Supaya Bisa Merealisasikan Supaya Segera Terbangun Wisata Kovinsi Dan Saya Ucapan Terima Kasih Juga Kepada Pak Bupati Dan Pak Kadis Bisparbud Pak Budi Ganggan Yang Alhamdulillah Kemarin Sudah Menganggarkan Atau Menurunkan Anggaran Dan Dana Hibahnya Yang Sekarang Lagi Dilaksanakan Kemudah-mudahan Kedepannya Ya Bisa Membantu Dalam Berbagai Hal Demi Kepentingan Masyarakat Banyak Dan Kemajuan Desa Kirapuhan Terima Kasih Oke Demikian Keterangan Langsung Saya Sendiri Kang Baden Sebagai Wafemret Suara Indonesia Bidang Dilanter Bisa Berbincang-bincang Dengan Pak Kepala Desa Kirapuhan Ketempatan Selawi Pak Ahmad Demikian Haji Baden Abdurrahman Sritipi Mengabarkan Kepala www.barskate- Hierro-To-Hario Kepala Dependام Kepala Dependium Kepala Dependium Kepala Dependium Moh spoiler Sritipi Terima kasih.